Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin bahas soal keanehan radiator sistem radiator di motor jadi sistem pendingin di motor itu ada yang pakai angin pakai yang kipas angin dan pakai radiator radiator ada dua yang satu pakai oli yang satu pakai gulan jadi yang dianggap paling canggih itu sekarang ini adalah sistem pendingin pakai gulan pakai cairan campuran air lah sementara yang apa pakai oli pakai peningin kipas itu dianggap jelek Hai tapi tentu ya Hai kebutuhannya beda-beda biasanya ini bergantung pada mesinnya sekarang ini kebutuhannya adalah mesin yang efesiensinya tinggi entah lebih irit atau lebih bertenaga nah ini dicapai dengan kompresi mesin yang tinggi kompresi mesin yang tinggi ini butuh pendinginan yang lebih baik daripada biasanya nah uniknya kalau motor BP itu kan sekarang enggak ada pendinginan khusus ya kalau dulu di jamannya dua tak itu ada sistem pendinginan khusus modelnya kayak ya kayak motor metrik sekarang ada kipasnya kipas yang ngipasi blok mesin sekarang di bebek enggak ada itu makanya kompresinya motor BP kecil-kecil sementara itu motor metrik justru punya kompresi cukup besar motor metrik terutama yang kelas 100 eh 115 CC yang 125 CC itu sudah mulai merambah yang pakai radiator Hai radiatornya juga pakai gulan enggak cuma pakai oli unik ya soalnya dulu itu penulis ingat motor eh Suzuki Satria 150 f-150 itu kan pakai pendingin oli awal awal sekarang ini motor metrik keluar langsung pakai radiator yang bukan oli tapi pakai gulan Hai tapi sayangnya ya kecanggihan ini enggak dikatai dengan reliability desa aneh lah karena ternyata eh justru yang disebut canggih ini yang paling nggak reliable ini khusus motor lu ya khusus motor soalnya kalau mobil itu kita jarang dengar ada masalah yang rewel itu cuma yang motor itu yang mana kalau overheat sih biasa di mobil juga ada yang rewelnya itu aneh yang soal-soal overheat juga nanti akan dibahas ya Jadi padahal abrikan itu sudah pengalaman yang buat radiator untuk mobil tapi kalau untuk motor itu cepet rusak gitu Hai jadi sering kita dengar radiator bocor ada yang sampai masuk ke oli mesin ada yang malah sampai masuk ke ruang pembakaran ngeri kalau sampai masuk ruang pembakaran itu efeknya eh kalau cuma seperti dua percet aja enggak masalah ya tapi kalau sampai apa kalau sampai membuntu Nah itu sampai terjadi water hammer Hai jadi water hammer itu ruang bakar itu keisi sama cairan semua karena keisi cairan enggak bisa kompres langsung Hai langsung bengkok atau kalau misalnya starternya kuat patah Hai itulah anehnya Hai kok di mobil enggak ada masalah apa-apa tapi kalau di motor kok ya gitu gampang bocor dan macem-macem Hai katanya sih karena Hai masang blok sini dahannya enggak sempurna atau gimana nah ini kan bikin kita jadi ragu-ragu Hai ini kalau servis-servis besar apa tukang servisnya bisa diandalkan jangan jangan nanti bocor lagi kalau sudah risak gitu kan enggak mau tanggung jawab bengkel itu ya dengan ini karena masalah ini mas bukan karena perbaikannya bukan karena servisnya yang enggak bener ya tetap ada Hai selain itu ada juga yang terjadi pada motor baru terutama pada merek yang paling populer di Indonesia jadi Hai problemnya karena pabriknya itu saking banyaknya order enggak melakukan quality control dengan baik jadi produk yang setengah harus pengajar dikirim ke konsumen sebagai hasilnya ya kita pernah dengar air radiator tiba-tiba habis wanehkan soalnya apa gitu loh diselidik-selidik-selidik Oh ternyata cuma hasilnya Hai masa sih ya di mobil sudah pengalaman begitu lama membuat silu motor aja nggak bisa Hai aneh lah ya entah juga enggak dijelaskan silnya rusak karena apa-apa cuma langsung diganti gitu aja kita enggak tahu ada perubahan kualitas atau apa penyebabnya kenapa sampai silnya itu apa rusak itu kan enggak jelas juga pernah kita dengar ya intinya aneh lah apa pabrik yang sudah pengalaman kan buat mobil radiatornya pun besar-besar itu kenapa kalau dimotor itu enggak becus gitu loh Hai nah terus selanjutnya Hai eh selain itu soal overheat Hai aneh lo sebenarnya mengapa kok motor dengan radiator itu mengalami over ini pancoringnya kita dengar apa berita overheat ini overheat ini overheat padahal di motor yang enggak pakai radiator itu jarang kita dengar aneh loh yang enggak pakai radiator itu jarang kena overheat kenapa yang pakai radiator motor malah justru gampang overheat Hai penulis enggak enggak paham mengapa itu terjadi Oh ya yang pertama bisa jadi karena kulan ya kulan itu kalau di luar negeri cairan radiatornya ya itu itu pasti disuruh milih minimal yang untuk musim dingin atau enggak kalau enggak yang untuk musim dingin itu berarti konsentratnya 30% kalau untuk musim dingin itu berarti 50% yang bodoh ya bodohnya di Indonesia itu ditawarinya cuma yang 50-50 padahal disini enggak ada musim salju ya ya nggak ketulungan lah gobloknya di Indonesia orang Indonesia itu enggak ada musim salju tuh ngawain dikari 50-50 itu di sini tuh enggak khawatir aneh beku kecuali kalau ke puncaknya apa tuh di Malang dimana yang sering salju di luar negeri Hai padahal disini kan jarang saya salju kalau tempatnya cuma di Surabaya di Jakarta masa pernah bersalju deh hujan salju pernah tapi kan udaranya enggak sampai dingin banget sampai air apa air tirado radiator itu baku lagi pula kan rasio 30% itu sudah cukup kan untuk menjaga pembekuan cuma karena biar enggak ekstrim ekstrim kalau biar suhu di bawah minus berapa gitu pulang tetap cair makanya dikasih 50-50 tapi kalau ada normal kayak gini kan enggak mungkin terjadi lima apa eh beku gitu air taruh halaman masa jadi beku kan enggak terus nyapain dikasih 50-50 itu kan bodoh tapi ya itulah yang terjadi sebagai hasilnya apa yaitu overhead overheadnya enggak tanggung-tanggung cuma dipakai dalam kota kena macet tiba-tiba apa overheat apalagi yang sampai naik gunung eh wis cari musibah itu kalau misalnya masih pakai tetep pulang pulang standar buatan pabrikan ya nggak masuk akal cuaca panas gini kok pakai disuruh kulan yang 50-50 ya karena disini orang Indonesia itu tahunya cuma kulan atau air pilihannya nggak ada disebut 30% macem-macem nggak ada pendidikan ke konsumen ya banyak orang yang ketipu sama pabrikan padahal ya 50-50 justru yang bikin masalah bikin mesin cepat rusak bikin mesin cepat overheat nggak bisa jadi itu apa eh silnya Hai radiator itu jadi rusak karena yaitu saking jeleknya kemampuan pendinginan dari radiator kan jadi radiator itu fungsinya adalah memindahkan panas jadi panasnya mesin itu di apa di salurkan ke cairan di sekelilingnya jadi sekelilingnya itu kan dingin karena dingin jadi ikutan panas sebagian panasnya mesin itu jadi kebawa sama cairan Hai dan untuk membuat cairan ini dingin Hai harus disalurkan ke kisih-kisih radiator Hai kisih-kisih radiator ini yang jadi eh mendinginkan itu makanya harus dikasih kipas harus dikenakan angin kalau di motorsport pendinginannya banyak yang pakai pasti jadi dikenakan angin dari depan kalau kadang ada juga yang pakai kipas kisih-kipas tambahan Hai jadi ya gitulah hai 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 yang aneh itu ya Kenapa kok masih 5050 5050 itu kita itu sebenarnya enggak butuh anti-peku kulan itu radiator kan aslinya disebut di luar negeri itu cairan nanti beku padahal kita enggak butuh suhu ideal motor itu berapa sih Hai mesin ya secara keseluruhan itu 90 derajat celcius dan kita sebenarnya enggak terlalu perlu anti uap eh anti ya anti penguapan itu karena apa Oh buktinya banyak kendaraan zaman dulu pakai air itu oke aja kendaraan kencang malah rekomendasinya sederu pakai air ya karena memang pendinginannya air itu lebih oke daripada pakai gulan Hai dan mungkin banyak-banyak orang juga salah salah Hai jadi yang mendinginkan kulan itu adalah eh sorry yang apa membuat mesin dingin itu apa sih yang satu radiatornya itu kemampuan pendinginannya bagus Hai tapi yang paling penting justru bagian dari kulannya itu sendiri kulan itu harus mempunyai daya hantar panas yang bagus bisa apa mudah panas bisa mudah dingin Hai nah Hai yang namanya konsentrat kulan itu justru membuat panas itu lebih sulit disalurkan disalurkan kulan kalau 100% itu lebih sulit dingin daripada air lebih sulit panas daripada air kalau dari catatannya itu kalau 100% kulan itu 70% lebih parah daripada air dalam soal heat transfer dalam soal penyerapan atau pelepasan panas jadi eh eh bila mengalami masalah ya mesin pendinginannya kurang baik itu enggak cuma radiator yang harus digedein enggak cuma apa namanya kipas yang harus digedein enggak cuma saluran udara harus digedein tapi juga kulannya harus dipilihkan yang lebih baik kulan lebih baik itu bukan yang paling mahal tapi yang paling cocok ingin lebih dingin apa ya lebih banyak airnya bahkan orang luar negeri aja sampai berani pakai 10% kandungan tulannya Indonesia wuuh nggak berani diomong misalnya nanti pesennya rusak lho nanti mesinnya rusak lho nanti mesinnya rusak lho wakut konsumen huuh sampai keder kalau ada suami yang mau kau saya beli itu yang itu itu yang ini rado biasa anamuk sama istri Jeep ajepret-jepret kalau yang suaminya yang percaya sama se snipữa istrinya dijantai wih kau wawawawawawawawawawawawawawawawawawawww lebih percaya sales telah selesnya ya enggak mesti berterti lihat-lihat ama Iya dari dulu penulis lebih sering ketipu sales daripada Eh daripada anu ya daripada dianjurkan apalagi selesnya yang di facebook aduh amit-amit ngomong seakan-akan bener begitu ditelusuri ngomongnya ternyata ngacu ngomong seasa aja pelan jadi uniknya ya di pabrik kulan sendiri sudah tahu kulan yang paling baik kulan yang paling baik itu ditujukan untuk mobil-mobil CC besar karena memang kalau mobil CC besar dikasih kulan yang 50-50 ya enggak ngatasi kulannya karena memang butuhnya untuk cuaca Indonesia itu adalah kulan yang memiliki daya pendinginan yang baik sementara daya pendinginan yang baik begitu ya karena yang kulan akhirnya banyak coba lah lihat merk beberapa merk kulan yang tersedia di Indonesia coba lihat kandungannya biasanya kulan itu miniman ada dua produk ya yang produknya kena yang 50-50 itu untuk motor atau untuk mobil yang di bawah 2000 CC sementara yang untuk 2000 CC ke atas atau 2500 CC ke atas pasti ada sendiri produk mereka nah itu menunjukkan bahwa kemampuan pendinginan yang 30% itu lebih padahal sebenarnya overheat enggak cuma terjadi pada mobil yang CC-nya besar kok yang CC-nya kecil-kecil pun bahkan yang 115 120 CC pakai radiator bisa tuh mengalami overheat ya yang pertama yang enggak soal cairan radiator terus yang kedua ini soal desain penulis enggak ngerti itu arah anginnya gimana kalau yang di Matic ya terutama merhatikan enggak radiatornya Matic luar posisinya dimana walau yang 150 CC atau bahkan yang 250 CC itu posisi diatur di sebelah kanan aneh kan itu entah udaranya diarahkan kemana itu kan ada kipasnya kalau dikeluar itu masih lumayan kalau diarahkan eh sama aja sih kalau diarahkan keluar kan ya kena udara dari panas mesin badan bukan udara segar harusnya itu udaranya disetop dari luar masuk ke dalam tapi entah dikeluarkan dimana ya itulah apa ngacunya radiator itu belum lagi yang PC kalau pernah lihat radiatornya PC kan ketutupan sama sebagian body itu gimana itu maksudnya itu kalau misalnya udara dari luar kan yang kesedot udara panas juga kalau itu dihimpus keluar kan jadinya mulai terus karena kehalang sama body itu enggak jelas lah desainnya radiator padahal di mobil itu bagus sudah radiator apa pernah denger mobil yang kepakai satu tahun dua tahun itu terus selang radiatornya bermasalah atau mesinnya kemasukan air radiator enggak pernah kan yang kita pernah dengar itu motor baru tiga bulan sudah turun mesin gara-gara cairan radiatornya kehabisan atau bocor kurang mesin atau seterusnya ya aneh lah gitu ya wis begitu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih